Hai Cindy Oh hai Nita You look so pretty today Oh thank you, but actually you're prettier than me No, what you are saying, you're prettier than me No, you are prettier Hmm, terus begitu sampai tahun depan Meskipun bikin kesel, ada ilmu yang bisa kita pelajari dari percakapan tadi Di dalam bahasa Inggris, sesuatu yang menunjukkan perbandingan disebut sebagai comparison degree So, what is comparison degree? Yuk kita cari tahu Sahabat Inggris media, pertama kita akan mempelajari tentang pengertian dari degree of comparison Degree of comparison is a form of adjective that is used to compare a person or thing with the same quality with another It is related to the adjective or adverb in the sentence Dengan kata lain, degree of comparison adalah kalimat perbandingan untuk membandingkan orang atau benda dengan kualitas yang sama Kata yang digunakan untuk menunjukkan perbandingan adalah adjective atau kata sifat dan adverb atau kata keterangan Berikut ini adalah contoh kalimat perbandingan dalam bahasa Inggris Contoh yang pertama You are prettier than me, kamu lebih cantik dari saya Prettier adalah adjective yang menunjukkan perbandingan antara kamu dan saya Contoh kedua sebagai adverb She dance more beautiful than you Dia menari lebih indah daripada kamu Kata more beautiful adalah perbandingan antara dia dan kamu dalam hal menari Ini adalah adverb atau kata keterangan Adverb digunakan bersama kata kerja Sementara adjective digunakan bersama to be Nah sahabat Inggris media Dari sini kita bisa ketahui bahwa fungsi dari degree of comparison adalah To compare a person or thing with the same quality with another Atau untuk membandingkan satu hal dengan hal yang lain Sahabat Inggris media Kita sudah memahami pengertian, fungsi, serta contoh dari comparison degree Selanjutnya kita akan mempelajari macam-macam comparison degree beserta pola kalimatnya Comparison degree memiliki tiga tingkat Yakni positive degree, comparative degree, and superlative degree Apa perbedaan ketiganya? Yuk kita lihat sama-sama Tingkatan comparison degree yang pertama adalah positive degree Pada positive degree, kedua hal yang dibandingkan berada di level yang sama atau sebanding Bentuk perbandingannya adalah As adjective atau adverb as Pola kalimatnya adalah sebagai berikut Pola satu ketika sahabat menggunakan adjective atau kata sifat sebagai pembanding Menumusnya adalah Subject plus to be plus as adjective as plus object Mari kita lihat contoh berikut Contoh yang pertama Vina is as beautiful as Nita Vina secantik Nita Contoh kedua My car is as good as your car Mobil saya sama bagusnya dengan mobilmu Itu adalah pola pertama ketika sahabat menggunakan adjective sebagai pembanding Selanjutnya pola yang kedua ketika sahabat menggunakan adverb atau kata keterangan sebagai perbandingan Rumusnya adalah Subject plus verb plus as adverb as plus object Kata lihat contoh berikut Vina speaks as calmly as Nita Vina berbicara selembut Nita Contoh kedua Joe runs as fast as Billy Joe berlari secepat Billy Sahabat inglespedia Itu adalah tingkatan pertama dalam comparison degree Scene selanjutnya akan membahas tentang bentuk ketiga dan keempat Sahabat inglespedia Di bagian ini kita akan membahas tentang tingkatan comparison degree yang kedua dan ketiga Jenis comparison degree yang kedua adalah Comparative degree Comparative degree membandingkan dua hal yang memiliki sifat lebih dibanding lainnya Bentuk perbandingannya adalah Menambahkan kata ir setelah adjective atau adverb Atau menambahkan kata more sebelum adjective atau adverb Pola kalimatnya adalah Pola yang pertama menggunakan one syllable adjective Atau kata sifat dengan satu suku kata Rumus kalimatnya adalah Subject plus to be plus adjective plus er plus then plus object Contoh adjective dengan satu suku kata atau satu pengucapan adalah big Menjadi bigger Tall Menjadi taller Dan lain-lain Sekarang kita buat menjadi kalimat Contoh yang pertama Contoh kedua Contoh kedua Selanjutnya kita beranjak ke pola yang kedua menggunakan two syllable adjective or more Atau adverb dengan dua suku kata atau lebih Pola kalimatnya adalah Subject plus to be plus more plus adjective plus then plus object Contoh adjective dengan dua suku kata atau lebih adalah Delicious menjadi more delicious Yang kedua Expansive menjadi more expensive Sekarang mari kita buat dalam sebuah kalimat Yang pertama Coklat is more delicious than milk Coklat lebih lezat daripada susu Contoh yang kedua Ferrari is more expensive than tehatsu Ferrari lebih mahal daripada tehatsu Kemudian pola yang ketiga Ketika menggunakan adverb sebagai pembanding Pola kalimatnya adalah Subject plus verb plus adverb with more or er plus object Contoh kalimatnya adalah She speaks more fluently than me Dia berbicara lebih lancar daripada saya Nah, sahabat Inggris media Kita sudah membahas tentang tingkat yang kedua Yakni comparative degree Selanjutnya kita akan membahas Tingkat yang ketiga dari degree of comparison Yakni superlative degree Pada superlative degree Hal yang kita bicarakan memiliki sifat paling diantara yang lainnya Bisa paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan lain-lain Bentuk perbandingannya adalah Adjective atau adverb plus est Atau Most plus adjective or adverb Sementara pola kalimatnya adalah sebagai berikut Pola kalimat yang pertama Menggunakan one syllable adjective Atau kata sifat dengan satu suku kata Rumus kalimatnya adalah Subject plus to be Plus the adjective Plus est Plus object Contohnya adalah She is the fastest runner Kemudian pola kalimat yang kedua Menggunakan two syllable adjective or more Atau kata sifat dengan dua suku kata atau lebih Rumus kalimatnya adalah Subject plus to be Plus the most Plus adjective Plus object Sementara contohnya adalah Coklat is the most delicious flavor Coklat adalah rasa yang paling enak Kemudian pola yang ketiga Menggunakan adverb atau kata keterangan Rumus kalimatnya adalah Subject plus verb Plus adverb with most or est With object Contoh kalimatnya adalah Nana speaks most calmly in the class Nana berbicara paling pelan di kelas Sahabat Inggris Media Kita sudah mengupas Tiga jenis kalimat berbandingan Dalam bahasa Inggris Di bagian selanjutnya Kita akan membahas Irregular comparison Atau bentuk-bentuk tidak beraturan Dalam kalimat berbandingan Berbandingan Sahabat Inggris Media Di panel yang terakhir Kita akan membahas tentang Irregular form of comparison Atau bentuk-bentuk yang tidak beraturan Dalam kalimat berbandingan Yang pertama Adjektif berakhiran Y Dalam membuat kalimat berbandingan Menggunakan adjektif berakhiran Y Sahabat bisa menambahkan I-E-R untuk comparatif Dan I-E-S-T untuk superlatif Contohnya adalah Pretty untuk kalimat positif Kemudian prettier untuk comparatif degree Dan prettiest untuk superlatif degree Contoh yang kedua Cozy positive degree Cozier comparatif dan cosiest superlatif Yang ketiga Funny untuk positif Funier untuk comparatif Dan funiest untuk superlatif Bentuk selanjutnya adalah Irregular comparison Atau bentuk yang tidak beraturan Tidak ada patokan Dalam mengubah dari positif Komparatif dan superlatif Sahabat harus menghafalkan Untuk perubahannya ya Berikut ini adalah contoh-contoh Irregular form of comparison Dari bentuk yang positif Komparatif dan superlatif Yang pertama Narrow Bentuk komparatifnya adalah Narrower Superlatifnya Narrowest Yang kedua Fun More fun Most fun Yang ketiga Good Better Best Yang keempat Bad Bentuk komparatifnya Worse Dan superlatifnya Worse Yang kelima Far Farther Farthest Keenam Few atau little Lish Lish Yang ketujuh Many or much More And most Nah, sahabat Inggrispedia Kita sudah memahami Semua hal yang kita perlukan Untuk mempelajari Degree of comparison Don't forget Keep practice, sahabat ya I think that's all for this video Jangan lupa untuk subscribe Agar tidak ketinggalan Update terbaru dari kami Thank you for watching Have a good day